Ketika kita pasti ada masalah, cuman kita yakin kita bisa menyelesaikan masalah, artinya memang inilah bagian salah satu pendidikan pada anak-anak, terutama untuk memanage diri sendiri. Ini kita belum menghadapi satu problem yang besar, ya tadi kan kamu lihat sendiri kerame, bagaimana solusinya menghadapi ini? Ada yang duduk cuman sendiri, itu sebetulnya adalah disiplin ilmu dalam skup yang besar, ini menjadi satu pelatihan saja, itulah yang saya coba memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tidak mungkin hidup tidak ada masalah, pasti ada masalah, tapi satu kita siap menghadapi masalah dan bisa menyelesaikannya, itu solusinya. Ya terbuka kayak gini, kita terbuka saja, artinya komunikasi terbuka, dan akhirnya hasilnya memang menjadi satu aliran yang baik, gak ada ganjalan, gak ada ganjalan. Jadi sosok pemeranah kok dirumah di sana? Menyenangkan, gak pernah pergi, akhirnya di rumah terus, jadi itu memang sosok yang anak-anak yang saya suka, dia bukan tipe orang yang suka jolar, Malam pergi sendiri gak pernah apa sih, di rumah, nonton TV, paling Sabtu minggu jualan kayak gini, selebihnya senang sampai jumat di rumah terus. Hiburan saya nonton film. Nonton TV. Itu masuknya romantis gak? Enggak. Kayak sudul, kayak sudul gitu. Cool. Dulu kan cool, ini sama orang benar-benar kayak gini, walaupun di hatinya mungkin ini ya, tapi orangnya cool, gak gak romantis, tapi gak perlu lah romantis, kita udah umur segini ya. Mungkin ada hak-hak romantis, kayak saya ini ngapain loh. Ya dia suka kasih kejutan aja yang kita tidak prediksi seperti itu, dia memberikan kejutan. Pokoknya dengan dia selalu bersama anak-anak, dengan saya, setiap hari gak pernah kemana tuh buat saya udah suatu hal yang lebih dari romantis. Ya tentu kalau dikatakan mendidik, di rumah tuh kan 30% kita mendidik, sekolah itu hampir 60%. Sisanya mereka sendiri, artinya kita gak akan mungkin bisa mengontrol. Apalagi sekarang mereka sudah pengeluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, tentu sudah punya pendidikan sendiri kan. Cuman basic-basic pendidikan saya, ya semaksimal, semaksimal mungkin sejak kecil saya anggap saya sudah menempatkan mereka sekolah di sekolah yang baik. Tapi ya kembali lagi, di saat sudah di luar rumah itu menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Tapi kita sudah berharap, sudah memberikan pendidikan basic. Iya, jam 8 malam udah masuk kamar, jam 8 malam udah masuk kamar, jam 8 malam udah masuk kamar, setiap hari itu, udah rutinitas tuh. Jam 8, udah gak ada kemana-mana ya, masuk kamar tidur. Itu aja, ngobrol gitu deh. Ada kebiasa-kebiasa lulik yang om rani atau orang diri yang orang belum tahu. Apa ya? Gak ada ya? Gak ada deh. Gak ada, bisa biasa aja. Gak ada, bisa biasa aja.